hai hai assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh apa kabar teman-temanku semua ini semoga teman-temanku semua dalam perlindungan sehat walafiat dan tetap dilancarkan rezekinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Oke teman-teman kali ini Bang Asdin ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman kita dan bagi teman-teman yang bisa menjawab tolong dibantu Bang Asdin tulis jawaban teman-teman di kolom komentar biar kita sama-sama saling belajar Oke ya jadi pertanyaan dari teman kita ini adalah dia menanyakan Bang berapa sih jarak tanam kelapa sawit yang ideal atau yang terbaik di lahan gambut ya dan sebelumnya Bang Asdin mohon maaf kalau video ini gambarnya Bang Asdin ambil bukan di lahan gambut teman-teman ya karena di daerahnya Bang Asdin ini sudah tidak ada lahan gambut dan perlu teman-teman ketahui bahwa Bang Asdin sudah pulang kampung dan tidak lagi di tempat Bang Asdin kerja sawit ya di tempat-tempat sebelumnya Bang Asdin buat video nah di kampungnya Bang Asdin asal ini juga ada sawit tetapi di sini kebanyakan lahannya lahan datar bukan lahan gambut ya lahannya lahan kering teman-teman tapi Bang Asdin walaupun tidak sesuai dengan gambar tetapi Bang Asdin akan berusaha untuk menjelaskan tentang jarak tanam kelapa sawit untuk lahan gambut ya oke jadi kalau berbicara mengenai jarak tanam tanam kelapa sawit teman-teman khususnya di lahan gambut itu tidak berbeda dengan cara kita menanam atau jarak menanam kelapa sawit di lahan datar seperti ini teman-teman yang intinya lahan gambut lahan datar lahan pantai itu jaraknya sama teman-teman ya di gunung pun juga juga seperti itu cuman di gunung biasanya ada keistimewaan dia jaraknya bisa lebih dekat sedikit lebih pendek sedikit ya Kenapa karena ah biasanya ada lahan di gunung itu yang memakai lahan teras ring ya jadi kalau teman-teman memakai lahan teras ring ya biasanya jarak tanamnya itu antara teras ring bawah dan teras ring atas itu biasanya dekat tetapi walaupun dekat tidak saling bersentuhan daun kelapa sawitnya dikarenakan jarak antara bawah dan teras ring atas itu sangat tinggi teman-teman jadi kelapa sawit yang ada di atas sudah tinggi dan kelapa sawit yang ada di bawah walaupun sama tingginya tetapi posisinya itu lebih pendek kelapa sawit yang berada di teras ring bawah daripada yang di atas dikarenakan perbedaan teras ring tadi teman-teman teras ring tadi itu tempat menanam kelapa sawit di gunung itu dibuat teras ring kalau teman-teman ingin mengetahui silahkan cari di video-videonya bang asin sebelumnya disitu bang asin sudah bahas oke kita kembali lagi ke jarak tanam kelapa sawit di lahan gambut ya sebenarnya yang menentukan hasil ya hasil produksi kelapa sawit di lahan gambut itu teman-teman bukan hanya dari jarak kalau dari jarak teman-teman bisa mengikuti jarak yang di lahan datar ya 8 x 9 atau 9 x 9 nah cuman yang mempengaruhi faktor 100% yang mempengaruhi produksi sawit ya di lahan gambut itu adalah cara kita menanam nah cara menanam bukan jaraknya ya teman-teman tapi cara menanam nah cara menanam kelapa sawit di lahan gambut itu sudah bang asin jelaskan di banyak video cari saja di playlist cara menanam sawit ya itu yang mana di setiap jalur sawit itu harus kita buatkan parit-parit kecil ya sedalam 1 meter ya atau 1 meter setengah lebar ya 1 meter panjang yang mengikuti jalur lahan teman-teman sampai dimana panjangnya ya itu di antara dua pokok dua jalur kelapa sawit seperti ini itu di kanan kirinya ya harus ada parit atau gaut-gaut kecil apa fungsinya fungsinya ini adalah manakala ada lahan tersebut tergenang oleh air yang disebabkan oleh air hujan atau air banjir atau apa ya itu air tersebut langsung mengalir ke parit-parit kecil yang sudah teman-teman sediakan maaf ya teman-teman batuk lagi bang asin lagi kurang sehat ya di daerahnya bang asin lagi musim sakit teman-teman perlu batuk tapi bukan kopit ya teman-teman jadi air itu akan langsung mengalir ke parit-parit kecil yang sudah teman-teman buat di setiap lorong kelapa sawit tersebut nah kalau seperti itu otomatis lahan gambut yang teman-teman tanami kelapa sawit tadi itu tidak akan terlalu becek atau berawa kenapa nah air-air yang ada di lahan gambut tersebut sudah mengalir ke parit-parit di setiap lorong-lorong dua jalur kelapa sawit yang teman-teman buat nah otomatis jalur tengah dari kelapa sawit ya yang di lahannya teman-teman tersebut itu pasti akan mengeras kenapa? karena airnya sudah tidak tergandang disitu lagi semua airnya sudah mengalir ke parit kiri dan parit kanan nah itu harus teman-teman buat setiap dua jalur sawit dua jalur sawit ya antara pokok ini dengan pokok sebelah kanan ini ya di sebelah kanan harus ada parit satu dan sebelah kiri juga harus ada parit satu nah begitu juga seterusnya di jalur sebelah sana dua jalur sebelah kanannya harus teman-teman juga taruh atau buatkan parit kalau seperti itu lahan atau tanah tekstur tanah yang ada di tengah-tengah lorong sawit ini teman-teman itu akan mengeras nah otomatis akan membuat sawit juga akan hidup dengan subur ingat teman-teman penyebab salah satu kelapa sawit itu kuning daunnya itu kurang subur yang pertama terlalu berlebihan airnya dan yang kedua lahan tersebut sering tergenang oleh air nah itu ada videonya Bang Astin sebelum-sebelumnya tempat panen sawit di lahan banjir kemudian penyebab kelapa sawit daun kelapa sawit kuning itu rata-rata sawit itu berada di air teman-teman di lahan berair dan airnya itu tidak surut-surut nah kalau seperti itu bisa dipastikan ya bisa dipastikan kelapa sawit itu akan tidak tumbuh subur kemudian akan tergenang oleh air kemudian produksi buah tidak bagus kenapa? karena daunnya kuning-kuning nah untuk cara memperbaikinya yaitu teman-teman harus membuatkan parit kiri kanan di setiap dua jalur pokok kelapa sawit kemudian teman-teman perbaiki pupuknya dengan menggunakan pupuk dolomit dimana pupuk dolomit itu banyak sekali manfaatnya teman-teman silahkan teman-teman cari toko-toko pertanian itu pasti ada bukan pupuk NPK dulu teman-teman harus dolomit dulu kemudian kalau daun sudah mulai menghijau baru teman-teman hantam dengan pupuk tabur entah jenis apa NPK atau poska atau yang lain kemudian setelah itu teman-teman hantam lagi setelah tiga bulan atau dua bulan teman-teman hantam lagi dengan pupuk cair jadi pupuknya harus dikombinasi teman-teman pupuk hambur pupuk cair harus juga teman-teman lakukan kalau itu teman-teman lakukan pasti kelapa sawit tersebut akan kembali tumbuh normal ya ya teman-teman mungkin sampai disini dulu video bangasin kali ini insya Allah video selanjutnya kita akan bertemu tentang video ayam petelur yang akan bangasin buat untuk video sawit jarang bangasin buat dikarenakan kesibukan bangasin yang sangat padat dengan pekerjaan baru ya yang bangasin jalani sekarang bangasin jadi marketing mobil teman-teman ya jadi itu pekerjaan yang sangat-sangat berat buat bangasin dan waktu menyita waktu waktunya bangasin untuk membuat video beristirahat hampir tidak ada sama sekali pagi siang malam diharuskan untuk kerja ya oke teman-teman aku semua tetap semangat dan semoga apa yang kita usahakan dapat hasil di ke depannya semoga teman-temanku semua dalam keadaan tetap dalam keadaan sehat dan bahagia selalu amin oke sampai sini dulu video kali ini jangan lupa bagi teman-teman yang menyukai video ini silahkan tekan tombol like-nya dan jangan lupa-lupa bantu saya ya bangasin dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan jangan lupa tuan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari bangasin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam tahan dan berduri selamat menikmati